Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan saya tampilkan Taktik permainan yang solid Untuk menanggal permainan yang tajam Skot Games atau pembukaan skot Istilah pembukaan skot Berasal dari pertandingan koresponden Antara London dan Edinburgh Pada tahun 1924 Pembukaan ini pernah Kehilangan popularitasnya pada Abad 20an Dan kesuksesan Gary Kasparov dalam Penggunaan pembukaan ini pada tahun 1990 1993 dan 1995 pada Kejuaraan dunia membuat pembukaan Ini kembali bersinar dan Menjadi bahan analisa para Grandmaster Coba kita analisa sebentar Tentang pembukaan skot sebelum kita analisa Partai asli Pembukaan skot dimulai dengan E4 Sebuah tipe langkah awal yang menuju Ke pembukaan yang terbuka E5 Sama-sama menduduki pusat Kuda F3 Pengembangan kuda Yang lasim sesuai teori Umum pembukaan Yaitu pengaktifan Perwira kecil Umumnya Kuda Lebih dahulu sebelum gajah Kuda C6 Dan kita lihat Hitam pun melakukan hal yang sama Yaitu Mengembangkan kudanya Sekaligus menjaga Pion E5 Yang diancam Kuda putih Pada posisi ini Seperti yang saya ulas Dalam video Teori pembukaan caturi Yang kuat seri 1 Lanjutan putih yang populer Adalah pertama Gajah B5 Yang menuju ke pembukaan Rui Lopez atau Spanyol Kedua adalah Gajah C4 Yang populer dengan istilah Pembukaan Gigo Piano Atau Itali Dan yang ketiga Adalah D4 Yang merupakan Pembukaan Scotch Yang akan kita ulas kali ini Oke kita lanjut Langkah D4 Kurang lebih Bertujuan untuk Memaksa putih Meninggalkan pusat Dan pada umumnya Hitam menjawab Pion kali D4 Lanjutan paling populer Putih adalah Kuda pukul pion Tapi ada variasi lain Yang penuh komplikasi Tajam dan penuh jebakan Yaitu Gajah C4 Yang terkenal dengan istilah Gambit Scotch Namun belum kita Ulas kali ini Kita lanjut Kuda kali D4 Pada posisi ini Hitam bisa Mempertimbangkan Pengembangan gajah Ke C5 Dengan tempo Menyerang kuda Atau Mengembangkan kuda Ke F6 Untuk menekan Pion E4 Selain itu Juga bisa Pukul kuda Dengan kuda Atau Menteri H4 Itulah Ulasan sekilas tentang Scott Mari kita ulas Dari partai yang asli Bagaimana Hitam memenangkan Permainan dengan Langkah yang berlirian Seewelter mengawali Langkah dengan E4 Dan Josh Menjawab dengan E5 Dan permainan Berlanjut dengan Kuda F3 Kuda C6 D4 Pion kali D4 Kuda kali D4 Kuda F6 Disini Putih Juga bisa Melanjutkan Mengembangkan Kuda ke C3 Namun pada Partai aslinya Putih Memukul kuda Yang merupakan Lanjutan yang Paling populer Dan hitam Melanjutkan Dengan langkah Pemukulan Pion Sesuai dengan Teori umum Yang populer Yaitu Bila ada Dua pion Yang harus Memukul Puh lawan Maka pertimbangan Utama adalah Pemukulan yang Mengarah Menuju pusat Gajah D3 Pion D5 Pada partai aslinya Putih Melangkah Pion E5 Langkah Pemajuan pion Yang menurut Stainis Kurang bagus Bila dipandang Dari prinsip umum Karena Ini memberi Kesempatan lawan Untuk membangun Formasi pion Yang kuat Di sayap menteri Dalam posisi Seperti ini Pion E Bisa dikatakan Sebagai pion Yang hilang Langkah yang layak Menurut juara dunia Tersebut adalah Pion kali D5 C kali D5 Gajah B5 Skat Gajah D7 Gajah kali D7 Skat Menteri kali D7 Rokade Gajah E7 Kuda D2 Seperti yang dimainkan oleh Senor Gayalmu Saat melawan Kapten Magensi Di Havana Kembali Kembali Dalam partai aslinya Putih melangkah E5 Kemudian Kuda G4 Rokade Yang membuat Hitam punya serangan Yang kuat Untuk itulah Putih melangkah Gajah D2 Setelah Kuda kali E5 Benteng E1 Mengepin kuda terhadap raja Menteri E7 Kuda C3 Melengkapi perkembangan perwira Gajah D7 Menteri H5 Mengingat putih berusaha Bertempur di sayap raja Dan hitam pun akan melakukan Di sayap raja Maka hitam Rokade ke sayap menteri Gajah kali G5 F6 Gajah H4 Menteri G7 Mulai membangun tekanan Pada posisi raja putih Terutama pion G2 Gajah A6 Skak Raja B8 Gajah G3 Benteng H G8 Menteri D1 Di sini Putih melangkah Kuda G4 Namun saya kira Pion H5 Sangat kuat Untuk menyerang sayap raja Mengingat pion yang kelihatannya Tak ada perlindungan itu Kebal dari Menteri Sebab bila dipukul menteri Maka gajah ke G4 Kuda G4 Kuda G4 Gajah F1 Kuda E5 Pion B4 Meskipun gajahnya diancam pion Hitam lebih mengutamakan untuk menyusun kekuatan untuk menggembur raja putih sekaligus tempo mengancam menteri Dengan gajah G4 Dengan gajah G4 Menteri B1 Gajah D4 Menteri B3 H5 Mengincar petak penting H4 Mengingat buah-buah hitam seperti beteng, menteri, kuda, pion serta dua gajah terkoordinasi dengan baik untuk menyerbu raja putih Benteng D1 Mengancam gajah Yang menempat di posisi strategis mungkin lebih baik Tapi dalam partai aslinya putih melangkah Benteng A B1 H4 Dalam komentarnya Stenis menyampaikan bahwa ini adalah permulaan dari kombinasi dengan kedalaman delapan langkah Kayak master Dan setelah Gajah kali H4 Disinilah hitam melancarkan kombinasinya dengan Kuda F3 skak Skak raja sekaligus menggarpu gajah Dan putih terpaksa pukul kuda dengan pion Gajah kali F3 skak Putih lalu berusaha menutup skak dengan gajah G3 Dan disinilah hitam melanjutkan pengorbanan yang luar biasa dengan menteri kali G3 skak Karena pion F kena pin oleh gajah Maka putih terpaksa memukul dengan pion H Benteng kali G3 skak Raja H2 mengancam benteng Gajah kali F2 Dan untuk mengantisipasi langkah benteng ke H8 Putih melangkah Gajah H3 Dan hitam melakukan pengorbanan panggungkasnya dengan benteng kali H3 skak Putih menyerah Karena benteng di D8 Sudah bersiap-siap untuk memberikan skak mat di H8 Dalam sebuah komentarnya William Stenis berkata bahwa ini adalah Salah satu bentuk terindah dalam pengorbanan Yang merupakan kombinasi dengan nilai tinggi dan keaslian Demikianlah para pecinta catur Video ulasan kali ini Jangan lupa like dan silakan subscribe Dan klik tanda bell Agar Anda mendapat pemberitahuan saat kami upload video terbaru Sampai jumpa di tutorial selanjutnya